Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nuria di photoshop Oke pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekan Bagaimana caranya membuat suatu brosur promosi rumah makan Oke brosur tersebut akan saya buat pada ukuran Anda klik file, Anda klik new Di sini saya pakai ukuran A4 Seperti ini Baik langkah berikutnya A4 tersebut akan saya warnai dengan warna merah Seperti ini Oke langkah berikutnya Anda klik di sini new layer Anda klik di sini namanya rectangle markwell tool Kita drag seperti ini Oke cukup ini akan saya ganti dengan warna hitam Warnai ulang Seperti ini Select, dislike, oke saya perbesar Seperti ini Oke seperti ini Cukup Di sini Anda klik new layer Terus Anda klik fan tool Kita klik di sini Oke seperti ini Klik selection Kita warnai ulang dengan warna merah Select, dislike, kita duplikat, klik kanan, pilih duplikat layer Oke layer 2 copy Anda klik kanan, pilih blending option Klik gradients overlay Kita pilih ini Ini merah ini kita ubah menjadi warna hitam Hitam, sudah Oke 90 Anda ubah menjadi 125 Klik reverse Saya ulangi Klik linear menjadi reflected Klik reverse Oke sudah ini ubah menjadi 150 Oke hasilnya seperti ini Oke untuk layer 2 nya Anda klik kanan Beli blending option Di sini sama Anda klik gradient overlay Buka Nah di sini saya menggunakan gradient scroll Silahkan kalau Anda tidak ada gradient scroll Di photoshop Anda Anda pakai gradient yang mana saja Sama saja Oke kalau ingin persis seperti saya Silahkan Anda download sendiri Gradient scrollnya Ataupun Anda tonton tutorial kami yang sebelumnya Saya pernah contohkan bagaimana caranya mendapatkan gradient scroll ini Saya klik ini 90 saya ubah menjadi 0 150 Oke Buka lagi Klik move tool Saya akan tarik ke pinggir seperti ini Saya ulangi Oke seperti ini Oke seperti ini Oke seperti ini Cukup Kalau sudah Kalau Anda punya logo suatu perusahaan Atau logo rumah makan Silahkan Anda Masukkan Sebagai contoh Saya memakai logo Nurya di photoshop Seperti ini Oke Select Inverse Delete Oke seperti ini Drag Seperti ini Seperti ini Saya perkecil Oke saya simpan di pojok Seperti ini Oke cukup Oke saya akan tuliskan Nama dari rumah makannya Disini saya akan klik Dengan pon surupnya Saya pakai disini Keringkes Kayak ini Warnanya putih Oke seperti ini Oke ini akan saya putar Seperti ini Seperti ini Cukup Kalau Anda punya menu utama Silahkan masukkan Seperti ini Oke cukup Ini akan saya tarik Di bawah Seperti ini Jadi cukup Akan saya potong Select inverse Tekan delete Klik kanan Dislike Terus pada gambar ikan ini Anda klik kanan Pilih blending option Oke klik disini Namanya Gradients kembali Saya pilih ini Oke ini akan saya Rubah menjadi warna hitam Linear Anda Rubah menjadi radial Oke seperti ini 90 Anda Rubah menjadi 0 Seperti ini Klik reverse Hasilnya seperti ini Kita geser Oke seperti ini Oke cukup Saya akan klikkan Di bawah disini Dengan Ponsurupnya Calibri Oke Alamat dari Rumah makannya Oke seperti ini Oke Oke Disini Anda juga pakai Oke Sebagai contoh saja Oke cukup Disini Saya akan pakai Oke Saya tarik Ini berada di posisinya Paling atas Saya perbesar Oke Saya tempatkan disini Saya akan Rubah Ponsurupnya Agak yang Lebih tebal Saya pakai Yang ini Saja Oke Seperti ini Di bawahnya Saya akan Klikkan Ponsurup Kalibri Kalibri Oke Seperti ini Saya blok Perkecil Hurufnya Oke Saya simpan Di bawah Seperti ini Oke cukup Oke Untuk 6 Januari ini Klik Kanan Blending Option Pilih Gradient Superlight Anda pilih Lagi Gradient School Oke Ini 0 Centang Klik Drop Shadow Seperti ini Ini Pakai Sekitar 30 Seperti ini Oke Cukup Ini Untuk Halaman Depannya Oke Langkah Berikutnya Di atas Background Ini Anda klik New Layer Anda klik Save Tool Oke Saya pilih Yang ini Save Tool Target Seperti ini Saya klikkan Oke Cukup Selection Saya isi Dengan Warna Orang Oke Select Dislect Seperti ini Terus Langkah Berikutnya Akan Saya Tarik Perbesar Seperti ini Oke Klik Ini Oke Didapat Hasil Seperti ini Oke Hasilnya Seperti ini Kalau Sudah Seperti ini Anda Masukkan Satu Persatu Menunya Oke Satu Persatu Menunya Seperti ini Saya Disini Hanya Mengisi Empat Menu Saja Sebagai Contoh Oke Seperti ini Oke Ini Ini Akan Saya Ganti Dengan Nasi Tumpang Oke Ini Menunya Akan Saya Potong Satu Persatu Seperti ini Yang Pertama Ini Ini Akan Saya Klik Disini Namanya Round Rectangle Tool Oke Dengan Radius Saya Pakai 50 Pixel Seperti ini Oke Cukup Seperti ini Oke Kalau sudah Selection Seperti ini Klik Kanan Atau Select Inverse Tekan Select Oke Sudah Select Dislect Oke Seperti ini Akan Saya Simpan Salah Satu Yang Sudah Terpotong Terus Ini Juga Akan Saya Masukkan Lagi Seperti Tadi Langkahnya Sama Menu Ini Ini Akan Saya Samakan Seperti Tadi Kita Simpan Potong Seperti Ini Oke Tinggal Satu Lagi Kita Akan Atur Seperti Ini Anda Klik Ini Round Rectangle Tool Seperti Ini Cukup Selection Oke Oke Langsung Select Inverse Tekan Delete Atau Backspace Select Dislect Oke Kita Akan Setting Di Bawahnya Seperti Ini Oke Seperti Ini Oke Cukup Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Keempat Gambar Tersebut Akan Saya Gabung Klik Kanan Mergedown Klik Kanan Mergedown Klik Kanan Mergedown Terus Langsung Anda Klik Kanan Lagi Blending Option Ya Klik Disini Namanya Drop Shadow Oke Ini Menjadi Normal 100 100 Ini Menjadi 30 Ini Menjadi 20 Oke Untuk Stroke Saya Kasih Warna Merah Seperti Ini Saya Klik Disini Sekitar 10 Oke Hasilnya Seperti Ini Baik Langkah Berikutnya Kita Akan Namakan Dari Menu Menu Tersebut Anda Klik Disini Saya Menggunakan Disini Pond Surup Cines Saya Pakai Disini Oke Ini Chin Chin Stake Away Silahkan Kalau Anda Tidak ada Pond Surup Seperti Ini Silahkan Anda Bisa Download Di Google Dengan Menuliskan Download Pond Surup Cines Nanti Banyak Pilihan Ataupun Anda Pakai Pond Surup Yang Lain Selain Ini Saya Akan Pakai Disini Dengan Warna Merah Saya Akan Klikkan Disini Nasi Tumpeng Ayam Oke Sebagai Contoh Saja Nasi Tumpeng Ayam Seperti Ini Oke Centang Klik Kanan Pilih Blending Option Oke Disini Saya Pakai Drop Shadow Drop Shadow Ini Menjadi Normal 100 100 Seperti Ini Ini Saya Pakai Sekitar 15 Ini Saya Pakai Sekitar 10 Seperti Ini Terus Kasih Stroke Stroke Saya Ganti Dengan Warna Putih Seperti Ini Warna Putih Sekitar 8 Seperti Ini Seperti Ini Ini Akan Saya Duplikat Klik Kanan Pilih Duplikat Layer Oke Akan Saya Tarik Kebawah Ya Akan Saya Ganti Ini Oke Seperti Ini Ini Juga Akan Saya Duplikat Oke Ganti Nama Di Sini Oke Seperti Ini Oke Ini Akan Juga Akan Saya Duplikat Klik Kanan Oke Seperti Ini Oke Seperti Ini Anda Dapat Lihat Oke Untuk Disini Untuk Di Bagian Yang Kosong Ini Anda Masuk Disini Background Saya Ulangi Layer 5 Di Atas 5 Ini Anda Klik New Layer Anda Klik Disini Namanya Round Rectangle Tool Anda Drag Seperti Ini Kebawah Ya Oke Cukup Seperti Ini Selection Oke Membentuk Seleksi Kita Akan Warnai Dengan Warna Putih Seperti Ini Terus Opacity Nya Dan Saya Kurangi Select Dislect Opacity Akan Saya Kurangi Sekitar 50 Oke Nah Disini Anda Bisa Menuliskan Menu Yang Lain Dari Ataupun Dari Rumah Makan Anda Oke Seperti Ini Ataupun Daptar Daptar Harga Oke Akan Saya Tuliskan Disini Sebagai Contoh Saya Akan Menuliskan Daptar Harga Dan Daptar Menu Oke Disini Saya Akan Pakai Ponsurup Kalibri Oke Kalibri Kembali Seperti Ini Oke Silahkan Kita Akan Block Sini Ganti Warna Menjadi Hitam Seperti Ini Daptar Menu Oke Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Silahkan Anda Isi Sendiri Di Bawah Saya Pakai Oke Seperti Ini Oke Seperti Ini Terus Disini Saya Akan Klikkan Dengan Ponsurup Yang Barusan Ini Genius Oke Seperti Ini Buka Setiap Hari Ini Akan Saya Block Menjadi Warna Putih Saya Ulangi Warna Merah Seperti Ini Akan Saya Perbesar Oke Cukup Disini Saya Klik Kanan Pilih Blending Option Drop Shadow Multiply Menjadi Normal 100 100 Ini 15 Ini Sekitar 10 Dan Untuk Stroke Warna Putih Warna Putih Saya Klikkan Sekitar 10 Seperti Ini Oke Akan Saya Putar Seperti Ini Oke Cukup Seperti Ini Di Bawahnya Atau Kini Anda Klik New Layer Terus Anda Klik Disini Namanya Custom Shape Tool Oke Custom Shape Tool Akan Saya Kasih Apec Seperti 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 Ini Klik Selection Oke Kan Saya Geser Selection Saya Ulangi Edit Stack Backward Oke Kan Saya Warnai Dengan Warna Merah Oke Cukup Select Dislect Oke Seperti Ini Oke Seperti Ini Oke Ini Adalah Brosurnya Saya Rasa Ini Sudah Jadi Silahkan Untuk Daftar Menu Dan Daftar Harga Silahkan Anda Isi Sendiri Karena Hanya Anda Yang Tahu Oke Ini Hanya Sebuah Contoh Oke Saya Anggap Sebagian Besarnya Garis Besarnya Cara Membuat Brosur Seperti Ini Cara Memotong Dan Cara Menutukan Untuk Tempat Untuk Daftar Harga Dan Datar Menunya Oke Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh